Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mengemban Amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang bendera, bahasa, dan lambang negara Serta lagu kebangsaan untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia Menjadi bahasa internasional Salah satu upaya yang dilakukan untuk melaksanakan amanat tersebut adalah Dengan fasilitasi pengembangan program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau WIPA Yang salah satunya adalah dengan penyediaan bahan fasilitasi pembelajaran WIPA Dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Untuk memfasilitasi pembelajar dan pengajar WIPA Serta pemangku kementingan lainnya Dengan memperhatikan latar belakang, tujuan, dan kebutuhan pembelajar yang beragam Bahan fasilitasi pembelajaran WIPA Dikembangkan ke dalam beberapa jenis bahan Seperti bahan ajar kemahiran tujuan umum dan khusus Dan bahan ajar WIPA pengayaan membaca Baik bermuatan nasional maupun bermuatan lokal Bahan ajar tersebut disajikan baik dalam bentuk bahan ajar eka bahasa maupun dui bahasa Untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Membentuk unit layanan terpadu Yang salah satunya memberikan pelayanan penyediaan bahan fasilitasi pembelajaran WIPA Dengan memperhatikan enam aspek layanan Pertama, aspek kebijakan pelayanan berkaitan dengan tersedianya standar pelayanan Yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat Kedua, tersedianya sumber daya manusia yang profesional Halo, saya Ardelia Dan saya merasakan pelayanan dari bahan ajar BIPA sangat amat baik Kemudian prasarana yang diberikan untuk semuanya juga baik Untuk disabilitas juga Terus juga buku yang diberikan gratis jadi gak perlu bayar Terus juga pelayanan yang diberikan oleh para orangnya juga sangat amat prima Terima kasih Ketiga, tersedianya sarana dan prasarana yang nyaman dan memadai Ketiga, tersedianya sarana dan prasarana yang diberikan oleh para orangnya Tersedianya sistem informasi pelayanan publik Kelima, tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan Dan keenam, dilakukannya inovasi pelayanan publik yang terus dikembangkan Dalam rangka memberikan layanan yang prima dan paripurna bagi masyarakat dunia tanpa batasan guang dan waktu Pelayanan penyediaan bahan fasilitasi pembelajaran BIPA dapat diakses secara daring Semua jenis bahan fasilitasi pembelajaran BIPA dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan di seluruh dunia Melalui laman BIPA daring dengan alamat www.bipa.camdikbud.go.ide Terima kasih telah menonton!